Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku, dimanapun Anda berada, khususnya warga masyarakat Provinsi Kepelang Riau Hari ini Provinsi Kepri sudah genap di usia 19 tahun Mudah-mudahan semakin sehat, semakin maju Dan pertumbuhan ekonominya semakin kuat Sehingga bisa memperkuat Indonesia secara keseluruhan Yang harus kita catat, lahirnya Provinsi ini Bukan karena hadiah, bukan karena pemberian Dari Provinsi Induk, Riau, atau maupun pemerintah pusat Lahirnya Provinsi ini penuh perjuangan dan pengorbanan Ratusan kali demo, mahasiswa, semua elemen masyarakat bersatu padu Bagaimana Provinsi Kepelang Riau ini sehingga berdiri dan bisa kita nikmati seperti sekarang ini Saking beratnya perjuangan itu Sampai-sampai ketua BP3KR, tokoh sentralnya Harus angkat kaki dari Tanjung Pinang ke Cipinang Justru pada hari diresmikannya Provinsi Kepelang Riau Di gedung daerah Tanjung Pinang Karena Provinsi ini lahir dengan petesan keringat dan darah mungkin Mari kita berdoa, mudah-mudahan para pejuang Baik yang tergabung dalam BP3KR maupun yang tidak Ini dijadikan ladang amal yang insya Allah akan menghantarkannya masuk sorga Mudah-mudahan diberikan kesehatan Anaknya Soleh dan Solehah Keluarganya juga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmat Untuk kita semua, mari isi Provinsi Kepelang Riau ini Dengan pembangunan, menjalin persatuan dan kesatuan Seolah Kepri semakin jaya untuk Indonesia yang kita cinta Saya atas nama konsulor dan mediator konflik keluarga Ketua Umum BKPRM Provinsi Kepelang Riau Ketua Persatuan Balik Provinsi Kepelang Riau Ketua Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Provinsi Kepelang Riau Mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Provinsi Kepelang Riau Yang ke-19 Mudah-mudahan Kepri lebih maju Demikian, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh